Halo Minasan selamat datang kembali. Di channel Wibu akut ingat akut pake D bukan pake T. Di video ini gue akan melanjutkan cerita anime Tokyo Ghoul. Namun sebelum itu saya mohon untuk klik tombol subscribe, demi menunjang channel ini agar bisa berkembang. Oke daripada berlama-lama, mending kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Cerita masih berlangsung di distrik 11, dimana masih berlanjut perang antara Aogiri dan CCG. Oke, terlihat ada tim Shinohara sedang bersiap melawan Goul Burung Hantu Bermata 1. Atau kita sebut aja dia Fukuro. Namun cerita beralih ke Touka. Ternyata dia sedang menghadapi Ayato adik laki-lakinya. Tapi lagi-lagi Touka kalah telak. Ayato begitu beringas melawan kakaknya sendiri. Sampai mencabik-cabik Kagune milik Touka. Di sisi lain Shinohara dan Kuroiwa sedang bertarung sengit dengan Fukuro. Mereka menggunakan Kuinkai yang unik. Selain Kuinkai berbentuk senjata, ada satu lagi yang berbentuk baju besi. Dibantu oleh Hirako dan Amon. Mereka berempat melakukan kombinasi serangan yang hebat. Sehingga membuat Fukuro terluka. Di saat Amon merasa sudah berhasil mengalahkan Fukuro. Ternyata Fukuro masih bisa bangkit dan menghempaskan mereka berempat. Shinohara yang sangat ingin mengalahkan Fukuro. Sedikit berdiskusi dengan Kuroiwa. Mereka berdua memutuskan memakai kekuatan maksimal dari armor Kuinkai. Yang mereka beri nama Arata. Seketika aura merah muncul dari Shinohara dan Kuroiwa. Bagaikan monster yang haus darah. Mereka menyerang Fukuro secara membabi buta. Sehingga membuat Hirako dan Amon terkejut. Hirako menjelaskan kalau itu adalah kakuja Kuinkai. Kekuatan tersebut memiliki efek samping. Yaitu penggunanya dapat dimakan oleh Kuinkai mereka sendiri. Shinohara hampir mencapai batasnya dan hampir dilahap oleh Kuinkainya sendiri. Cerita beralih ke Touka yang sudah tergeletak tak berdaya. Ayato sudah berniat pergi. Namun karena Touka memanggil ayah mereka. Membuat Ayato kesal dan menyerang Touka lagi. Sebelum serangan Ayato mengenai Touka. Ada sosok yang menyelamatkannya. Ternyata dia adalah Kaneki yang sudah berubah. Kaneki langsung menyerahkan Touka kepada Nishiki. Ayato yang kesal mulai menyerang Kaneki. Sehingga terjadi pertarungan yang sedap dipandang mata. Kaneki sempat membuat Ayato bergeming sejenak. Karena dia tahu rahasia dibalik semua tindakannya. Tetapi Ayato tiba-tiba ditangkap oleh seorang goul misterius dari Augiri. Yang bernama Noro. Tiba-tiba guncangan besar terjadi. Mulai meruntuhkan bangunan markas CCG Distrik 11. Para goul dan CCG yang sedang berperang mulai berhamburan melarikan diri. Fukuro pun melarikan diri saat terjadi guncangan tersebut. Kaneki dan Nishiki berhasil membawa Touka ke tempat yang aman. Komandan pasukan CCG yang bernama Marude Hitsuki sedang kesal. Karena merasa dijebak. Sehingga mengakibatkan sebagian pasukan CCG tewas. Di sisi lain Touka yang tersadar melihat Kaneki di depan matanya. Touka dan Kaneki sedikit berbincang. Lalu Kaneki berbicara bahwa dia tak akan kembali ke Anteiku. Kaneki memutuskan untuk masuk ke Augiri. Kemudian dia pergi. Touka berusaha mengejar namun gagal. Kaneki pun memakai topengnya. Lalu menemui para petinggi Augiri. Di antaranya ada Eto, Tatara, Noro, dan Ayato. Dengan begitu Kaneki resmi masuk ke dalam organisasi Augiri. Beberapa hari setelahnya, CCG sedang melakukan rapat. Namun kali ini yang rapat adalah para petugas khusus. Di antaranya ada Shinohara, Kuroiwa, dan Marude. Mereka sedang membahas tentang pergerakan Augiri yang semakin cepat. Terlihat Augiri sudah mulai menguasai beberapa distrik di Tokyo. Para penyidik khusus memiliki tujuan untuk mengalahkan Fukuro dan Augiri secara bersamaan. Sementara itu terlihat Amon sedang berziarah ke makam Mado. Saat sedang memberi laporan di makam Mado. Amon terkejut ternyata ada seseorang yang menghampiri makam Mado juga. Rupanya dia adalah Mado Akira Putri dari Madu Kureo. Dia sekarang menjadi bawahan Amon. Setelah diperkenalkan oleh Shinohara, Akira sudah resmi menjadi partner Amon. Kemudian mereka semua memulai rapat. Yang mengikuti rapat ada Shinohara, Amon, Akira, Takizawa, Hoji, dan Juzo. Mereka sedang membahas tentang gantai dari distrik 20, yang dicurigai sebagai salah satu petinggi Augiri. Saat rapat berlangsung, Akira menunjukkan analisis tajamnya persis seperti ayahnya yaitu Mado. Takizawa yang merupakan teman satu angkatan Akira terus melancarkan argumen. Namun Akira tetap bisa membalas argumen Takizawa, hingga membuat dia kesal. Dari hasil rapat tersebut mendapat kemungkinan, bahwa di distrik 20 ada sebuah organisasi gul sama seperti Augiri. Sementara itu Kaneki dan Ayato sedang menjalankan misi, untuk menyelamatkan seorang gul. Kaneki mulai beraksi dengan menghentikan dan menjegal beberapa mobil polisi, sehingga membuat mobil pembawa tahanan gul pun terbalik. Namun ketika Kaneki tengah melancarkan aksinya, tiba-tiba datang dua gul memakai baju berwarna hitam dan putih. Mereka dengan cepat menyerang Kaneki. Namun entah kenapa Kagune mereka mirip dengan Kaneki. Setelah puas menyerang, kedua gul itu membuka topeng mereka. Kaneki terkejut melihat mata mereka sama seperti dirinya, karena mobil pengangkut gul tersebut terbalik dan hampir terbakar. Para Augiri buru-buru mengeluarkan gul yang ada di dalam. Ternyata di dalam ada gul bernama Naki. Dia menganggap dirinya sebagai adiknya Jason. Bertapa gila dan aneh gul bernama Naki ini. Sementara di anteiku sedang damai. Terlihat Hinami ingin pergi ke tempat penulis idolanya. Touka yang berniat mengantarnya namun ditolak oleh Hinami. Karena Hinami tak ingin terus-terusan menyusahkan Touka. Kemudian tak lama Nishiki datang. Lalu mengajak Touka untuk ke kampus dia. Rupanya Touka ingin masuk kampus yang sama seperti Kaneki. Setelah itu Touka diajak berkeliling oleh Nishiki. Tetapi di tengah tur mereka Nishiki pergi karena ingin bertemu Kimi. Touka ditinggal sendiri. Saat berkeliling Touka membayangkan Kaneki. Duduk di sebuah bangku sedang membaca buku. Lalu saat melihat mading Touka terkejut melihat poster orang hilang. Dan yang digambar poster tersebut adalah Kaneki. Kemudian Touka bertemu dengan Hide. Mereka berdua membicarakan soal Kaneki. Lalu tak lama Hide pun pergi. Ternyata Hide sudah bekerja paru waktu di kantor CCG. Di laboratorium CCG. Terlihat Juzo dan Sinohara sedang bertemu dengan seorang ilmuwan. Rupa-rupanya ilmuwan itu pembuat Kuinkai. Ilmuwan tersebut ingin menunjukkan Kuinkai baru untuk Juzo. Betapa hebatnya Kuinkai baru milik Juzo. Yang berbentuk seperti sabit seperti dewa kematian. Sementara itu di Aogiri Naki sedang menangis. Karena baru tahu kalau Jason sudah tiada. Naki menangis merengek seperti anak kecil. Ayato agak kesal melihat Naki seperti itu. Lalu ada beberapa anggota Aogiri sedang bergosip. Tentang si Gantai atau Kaneki. Rumor yang beredar bahwa Kaneki memakan Jason. Ternyata yang sedang mendengarkan gosip itu adalah Tsukiyama. Di CCG Marude dan salah satu petinggi yang bernama Wasu Yoshitoki. Mereka sedang berbincang bagaimana mencari petunjuk tentang Pukuro. Ada kemungkinan satu orang yang tahu tentang Pukuro. Dia adalah Donato Porpora. Seorang Gowl yang dijuluki Simpu atau Pastor. Yang diutus oleh petinggi adalah Amon dan Akira untuk mengorek informasi dari Simpu. Mereka berdua pergi ke Koklea. Koklea adalah pusat penahanan Gowl. Sebuah tempat untuk mengurung dan mengawasi para Gowl yang tertangkap. Dari Gowl tingkat C hingga S. Amon yang sedang mengintrogasi Simpu berusaha mendapatkan informasi. Sementara Akira sedang menganalisis data. Dan dia merasa bahwa rumor tentang Amon itu benar. Dulu waktu Amon kecil. Dia hidup di panti asuhan yang dikelola oleh Simpu. Ternyata anak-anak yang ditampung di sana. Adalah sebagai makanan bagi Simpu. Dan hanya Amon satu-satunya yang tidak dimakan. Sejak saat itu Amon selalu dendam terhadap Simpu. Tiba-tiba saja Koklea diserang oleh Augiri. Semua petinggi Augiri datang dan Naki juga termasuk. Terjadi banyak pertumpahan darah. Para petugas banyak berguguran. Rupanya Augiri bertujuan membebaskan para tahanan di Koklea. Amon dan Akira sedang bersiap bertarung menggunakan Kuinkai masing-masing. Lalu mereka mulai melakukan perlawanan. Tetapi karena jumlah Gowl jadi meningkat. Karena para tahanan berkerja sama dengan Augiri. Sementara itu Kaneki sedang menyelamatkan Gowl bernama Sachi. Tetapi entah kenapa Kaneki dihajar oleh si Sachi. Hanya karena aroma Kaneki seperti Rize. Kaneki dihajar sampai terhempas. Di tempat lain Amon dan Akira sedang berhadapan dengan Naki. Meski Akira berhasil melukainya. Ia lengah dan berhasil diserang balik oleh Naki sehingga terjatuh. Lalu Naki dengan cepat menggigit kaki Akira. Tetapi Amon langsung menghempasnya. Di sisi lain Kaneki sedang bertarung dengan Sachi namun Kaneki kalah. Karena Sachi sangatlah kuat dengan mudahnya mengalahkan Kaneki. Rupanya bala bantuan datang dari pihak CCG. Ada Shinohara dan Juzo yang datang secara terpisah. Juzo berhasil meratakan beberapa pasukan Augiri. Lalu bertemu dengan Gowl yang sebelumnya menyerang Kaneki. Nama mereka ternyata adalah Kurona dan Nasiro. Juzo terkejut mereka sebelumnya adalah teman Juzo saat masih di sekolah. Terjadilah pertarungan hebat Juzo versus si kembar Kurona dan Nasiro. Namun senjata Juzo berhasil dibuat terhempas. Tetapi bukan Juzo namanya jika dia tak licik. Ternyata dia sudah menyiapkan senjata berbentuk pisau. Lalu menusuk mata si Kurona. Tetapi tidak berhenti begitu saja. Juzo melempar pisau dengan sangat cepat dan santai. Sehingga Kurona terluka parah. Begitu banyak pisau menancap di tubuh Kurona. Nasiro tak diam saja dia berusaha melawan. Namun Juzo sudah memegang Kuinkai Sabit miliknya. Lalu ditebas oleh Juzo dengan santai tentunya. Tetapi Kurona berhasil menyelamatkan Nasiro lalu melarikan diri. Sementara itu Shinohara bertarung dengan Ayato. Shinohara tak bisa menganggap Ayato remeh. Dia lalu menggunakan Kuinkai armor miliknya. Namun entah mengapa Ayato mengamuk saat Shinohara menunjukkan armornya. Pertarungan yang cukup seru terjadi namun Ayato kalah telap oleh Shinohara. Lalu tiba-tiba Shinohara diserang oleh Gool dengan Kagune yang aneh. Ternyata Gool tersebut adalah Kaneki. Setelah kalah oleh Sachi. Kaneki kena mental dan memasuki mode Kakuja namun belum sempurna. Gerakan Kaneki sangat gesit dan cepat. Namun Shinohara masih sanggup melukai Kaneki. Tetapi Kaneki masih bisa terus bangkit. Mengeluarkan enam Kagune miliknya. Lalu dengan cepat menyerang Shinohara dengan telap. Hingga mengakibatkan Shinohara kalah. Tiba-tiba markas Koklea mengeluarkan gas krece. Gas yang bisa melemahkan Kagune milik Gool. Para Augiri pun mundur. Saat asap dari gas krece seolah menciptakan kabut. Dari kejauhan Amon melihat Kaneki. Tetapi Amon terkejut. Rupanya Kaneki sedang melahap armor milik Shinohara. Tanpa pandang bulu Amon langsung menghajar Kaneki. Namun entah kenapa Kaneki kalah oleh Amon. Enam kagunenya dipotong semua dan membuat Kaneki melemah. Dari atap Koklea terjadi hal yang tak terduga. Entah dari mana datangnya. Si Fukuro muncul secara mendadak. Dan membawa Ayato dan Kaneki dengan cepat. Setelah peristiwa penyerangan Koklea. Para anggota CCG sedikit bersantai hari ini. Sementara itu di Anteiku juga sedang damai-damai saja. Keesokan harinya para CCG sedang rapat persiapan. Untuk menghabisi Fukuro dan Augiri. Setelah rapat. Ada gadis yang merupakan seorang penulis yang diidolakan oleh Hinami. Yang bernama Takatsuki Sen. Dia berniat mewawancarai Shinohara dan Juzo. Namun entah kenapa Juzo jadi seperti anak kecil ketakutan. Dia hanya diam saja. Tak lama Takatsuki pun pergi. Sementara itu di Anteiku kedatangan tamu yang tak terduga. Dia adalah Kaneki yang ingin bertemu dengan Yoshimura. Hinami yang mengetahui hal tersebut. Segera berlari dan menemui Touka. Untuk memberi tahu kalau Kaneki sedang berada di Anteiku. Touka yang sedang belajar terkejut. Mendengar apa yang Hinami sampaikan. Lalu lekas pergi untuk menemui Kaneki. Namun ternyata Kaneki sudah pergi. Touka langsung mencari Kaneki dan berhasil bertemu di jembatan penyeberangan. Setelah berbincang dengan Kaneki Touka pun kesal. Karena semua yang diucapkan oleh Kaneki hanya untuk kepentingannya sendiri. Touka pun menghajar Kaneki. Tapi sejenak Touka berhenti. Dan terlihat seperti tak bisa mengukulnya lagi. Entah perasaan apa yang dia rasakan saat itu. Lalu Touka pergi meninggalkan Kaneki yang terbaring. Keesokan harinya di Anteiku kedatangan Shinohara dan Juzo. Mereka berdua sedang menyelidiki tentang Kaneki. Lalu Shinohara menginterogasi Yushimura. Tapi entah kenapa Shinohara merasa seperti pernah bertemu dengan Yushimura. Tak lama mereka berdua pun pergi. Sedikit kilas balik ketika Kaneki dan Yushimura sedang berbincang. Kaneki bertanya soal goal yang diberi nama Fukuro. Lalu Yushimura menceritakan kisah awal mula Fukuro. Dulu ada seorang goal bernama Kuzen. Demi bertahan hidup, dia melahap manusia. Sama seperti yang dilakukan goal lainnya. Dia bahkan melenyapkan mereka yang dianggapnya rekan. Sambil mengutuk nasib, kekuatannya dan kesendiriannya. Rumor soal Kuzen mulai menyebar seperti bara api. Sebuah organisasi tertarik untuk merekrutnya. Tanpa pikir panjang, ia mematuhi perintah yang diberikan. Baik manusia dan sesama goal. Semua dibunuh olehnya. Membunuh menjadi pekerjaannya. Dan seperti biasa Kuzen selalu merasa kesepian. Organisasi tersebut mulai mengekangnya. Suatu hari, Kuzen bertemu seorang manusia spesial di sebuah kedai kopi. Meski dia selalu menutup hatinya pada orang lain. Entah kenapa, gadis itu adalah sebuah pengecualian. Karena gadis itu menerima Kuzen apa adanya. Tak lama mereka menikah dan akan memiliki anak. Namun buah hati seorang goal dan manusia dapat terlahir. Jika terjadi sebuah keajaiban. Namun dia berhasil mendatang keajaiban. Akhirnya bagian dari kebahagiaan mereka tiba. Tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung singkat. Istri Kuzen tewas. Karena diserang oleh orang-orang organisasi Kuzen sendiri. Kuzen dengan berat hati harus meninggalkan anaknya. Lalu dia membantai seluruh anggota organisasi tersebut. Kuzen kembali hidup-hidup. Tetapi anaknya telah hilang. Lalu waktu Sili berganti. Dan goal dengan sebutan Fukuro yang dibenci seluruh dunia muncul. Yaitu burung hantu bermata satu. Dan ternyata ia adalah anaknya Yoshimura. Flashback sudah selesai. Kembali lagi ke Anteiku yang sedang ramai. Banyak pelanggan tak seperti biasanya. Setelah jam sibuk selesai para karyawan Anteiku sedang santai. Para karyawan di Anteiku sekarang di antaranya. Irimi, Koma, Nisiki, Touka, Hinami, dan Roma. Tak lama pun Yoshimura dan Yongo datang untuk menjemput Touka dan Hinami. Mereka bertiga pun pergi. Sementara Yoshimura, Irimi, dan Koma berbincang sedikit sambil menyeruput secangkir kopi. Yang dibuat oleh Yoshimura. Sepertinya bakal ada kejadian besar. Cerita beralih ke CCG. Para anggota CCG diminta untuk menulis surat wasiat masing-masing. Karena sebentar lagi mereka akan perang lagi. Banyak para anggota yang ketakutan dengan misi kali ini. Tetapi cuma satu orang yang tak menulis surat wasiat. Dia adalah penyidik khusus yang bernama Arimakiso. Cerita beralih ke Kaneki yang sedang berada di keramaian kota. Tetapi ada yang membuat Kaneki terkejut. Ada siaran berita bahwa di Distrik 20 sedang ada penyerangan oleh CCG. Dan ternyata yang diserang adalah Anteiku. Para pasukan sudah bersiap dengan cepat. Begitu banyak para anggota CCG yang disiapkan. Mereka semua dipimpin oleh Wasu. Lalu Wasu menyatakan bahwa operasi dimulai. Banyak pasukan CCG yang mengepung Anteiku. Namun saat mulai ingin menyerbu ternyata ada dua gol menghadang di depan. Yang satu bertopeng kera berwarna merah. Dan satunya lagi bertopeng anjing berwarna hitam. Para pasukan mulai menembaki kedua gol tersebut. Tetapi dengan mudahnya kedua gol itu menghabisi para pasukan CCG satu persatu. Sialnya CCG mengira bisa menang hanya karena gol tersebut cuma berdua. Namun kedua gol tersebut ternyata memiliki pasukan juga. Diketahui kedua kelompok gol tersebut memiliki nama. Yang memakai topeng kera merah bernama Maen. Dan yang memakai topeng anjing hitam bernama Kuroinu atau Black Dober. Kedua pasukan gol tersebut menggila di tengah peperangan. Namun bukan CCG namanya jika tak punya cara untuk mengalahkan Maen dan Kuroinu. Marude dengan cepat menyuruh dua penyidik khusus yaitu Morgan dan Hachikawa. Di sisi kelompok Maen. Mereka dengan lincah menghabisi pasukan CCG. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh senjata seperti laser beam. Rupanya itu adalah serangan dari Queen K. Morgan. Sementara itu Kuroinu yang sedang bergerak dengan cepat. Diserang oleh Hachikawa dan anak buahnya. Lalu dari kejauhan di tempat dekat Wasu. Ada sosok berjubah muncul. Rupanya sosok itu adalah Yoshimura. Dan dia berubah menjadi Fukuro. Jadi selama ini Fukuro itu adalah Yoshimura. Sementara itu di tempat yang jauh. Touka yang menonton televisi mengetahui soal penyerangan ke Anteiko. Dia berusaha pergi ke sana namun dihentikan oleh Yomo. Mereka berdua berdebat agak lama. Lalu Touka memutuskan untuk pergi ke Anteiko. Di sebuah atap gedung. Kaneki sedang merenung. Tapi Nishiki datang dan memberi Kaneki sedikit nasihat. Namun tak lama datang Sukiyama dengan muka seperti orang kelaparan. Sedikit berdebat dengan Kaneki. Lalu mereka berkelahi namun Sukiyama dengan mudah dikalahkan. Kembali lagi ke tempat Fukuro. Yang sudah berubah berjalan dengan santainya. Berusaha menerobos pertahanan pasukan CCG. Lalu dengan cepat mengeluarkan peluru duri besar dari kagunenya. Banyak korban berjatuhan dalam hitungan detik. Di tengah keputus asaan pasukan CCG. Ternyata Shinohara dan Kuroiwa datang dengan cepat sambil menebas Fukuro. Namun dengan mudah Fukuro mengojokkan Shinohara dan Kuroiwa. Tiba-tiba ada sebuah misil mengenai Fukuro. Lalu meledak dengan dahsyat. Ternyata itu dari kuinke milik Hauji. Hauji dan anak buahnya bergabung untuk mengeroyok Fukuro. Di tempat lain Morgan sedang menghadapi Maen. Meskipun senjata Morgan dapat menimbulkan kerusakan area yang luas. Tetapi Maen masih bisa menghindar dengan lincahnya. Bisa terlihat serangan kuinke Morgan sangat unik. Bisa menyebar bagaikan pisau yang dilempar secara membabi buta. Namun Maen masih bisa menghindar dan berhasil mendapatkan kelemahan senjata Morgan. Lalu Maen menyerang Morgan dan berhasil membuat senjatanya sedikit rusak. Tetapi ternyata Morgan masih bisa menggunakan kuinkenya. Lalu mengarahkannya tepat ke badan Maen. Tembakan dilancarkan Morgan. Sehingga membuat Maen terluka cukup parah. Dan terlihat wajah Maen ternyata adalah pelayan anteiku yaitu Koma. Di tempat lain Kuroinu masih bertarung dengan Hachikawa dan anak buahnya. Mereka sedikit kesulitan karena Kuroinu terlalu cepat dan lincah. Tetapi karena berusaha melindungi seorang nenek. Kuroinu pun terkena serangan telak. Sehingga terluka cukup parah. Ternyata Kuroinu adalah salah satu pelayan anteiku juga. Yaitu Hirimi. Meski terluka Hirimi masih terus berusaha bertarung. Namun dia akhirnya kalah telak. Namun saat Hachikawa ingin menghabisi Hirimi tiba-tiba saja Kaneki muncul. Lalu menghajar semua anak buahnya dan mematahkan semua senjata mereka. Ternyata selain menyelamatkan Hirimi. Kaneki juga menyelamatkan Koma juga. Sementara itu di tempat Kuroinu, para anggota CCG masih berusaha mengalahkannya. Namun masih cukup sulit padahal sudah digempur habis-habisan. Entah dari mana Juzo datang dan menyerang Kuroinu dengan beringas. Dan dapat membuat Kuroinu terluka. Tetapi karena Juzo tak paham serangan terkoordinasi. Membuat Shinohara sedikit kesulitan mengikuti ritme serangan Juzo. Shinohara sedikit mengingat nasihat Mado. Bahwa tak semua kerjasama harus terkoordinir. Bukankah serangan hanya perlu sebuah ketidakjelasan. Agar tak mudah ditebak oleh kedua belah pihak. Cukup kau pahami rekanmu. Pahami pola pikirnya dan pola perilakunya. Dengan begitu terciptalah kombinasi serangan yang hebat. Bukankah kita dulu juga begitu. Shinohara hanya tersenyum mengingat hal tersebut. Saat Juzo terhempas dan terlihat agak lelah karena menyerang sendirian. Shinohara pun meminta Juzo untuk menyerang secara bersamaan. Serangan gabungan Juzo dan Shinohara membuat Fukuro terpojok. Lalu memutuskan untuk memanjat gedung. Pertarungan Fukuro berlanjut di atap sebuah gedung. Fukuro yang dikeroyok abis-abisan. Tidak dikasih nafas sedikit pun. Benar-benar tragis yang dialami Fukuro. Padahal tubuhnya sudah penuh luka tetapi para CCG tidak menghentikan serangannya. Fukuro atau Yoshimura sudah tak berdaya lagi karena mengalami banyak luka. Akhirnya dia pun tewas. Para pasukan yang mengetahui bahwa Fukuro sudah tewas mulai bersemangat. Kaneki yang berusaha menyelamatkan Yoshimura namun gagal hanya bisa mengingat nasihat beliau. Tak lama di depan mata Kaneki muncul Amon dan para pasukannya. Bersiap menghadapi Kaneki. Namun entah dari mana datangnya. Ada sesuatu di langit seperti meteor di anime Kimi Nonawa. Menghantam ke tempat Shinohara. Dan ternyata itu adalah gul burung hantu bermata satu. Yang lebih tepatnya dia adalah anak Yoshimura. Wujudnya lebih menakutkan dari Fukuro yang pertama. Dalam sekejap Shinohara, Kuroiwa, dan Houji. Dihempas dengan mudahnya. Sementara itu Juzo hanya bisa terdiam. Lalu tiba-tiba diserang oleh Fukuro bermata satu. Namun dengan cepat Shinohara melindungi Juzo. Juzo hanya bisa sok melihat hal tersebut. Tetapi Fukuro bermata satu tak memberi ampun. Lalu mengempaskan Juzo sehingga kaki kanan Juzo patah cukup parah. Melihat Shinohara mau dilukai lagi oleh Fukuro bermata satu. Juzo berusaha berlari namun terjatuh. Lalu Fukuro menusuk Shinohara. Juzo hanya bisa bergetar lalu berteriak. Rupa-rupanya perang belum berakhir. Para pasukan Augiri datang menyerbu. Sementara itu di tempat Kaneki. Kaneki pun bertarung dengan Amon. Mereka bertarung layaknya laki-laki sejati. Tanpa memandang remeh satu sama lain. Lalu terjadi bentrokan dari Kaneki dan Amon. Mereka berdua pun tumbang. Di tempat Fukuro. Juzo masih mencoba terus-menerus melawan Fukuro. Tetapi selalu kalah sampai-sampai Fukuro terlihat seperti mempermainkan Juzo. Di tengah keputusasaan tiba-tiba muncul sosok misterius. Membawa koper hitam bercorak emas. Berambut putih mirip Kaneki. Ternyata dia adalah Arimakiso. Salah satu penyidik khusus dari CCG. Dalam sekejap pertarungan terjadi. Antara Arima melawan Fukuro bermata satu. Padahal Queen K Arima terlihat sederhana. Bisa berubah menjadi senapan dan pedang. Namun entah mengapa pertarungan ini serasa epik. Bisa terlihat saat Fukuro melancarkan serangan Arima dengan mudahnya menghindarinya. Lalu Fukuro tersetrum terkena serangan Queen K miliknya. Mengetahui Arima turun langsung ke medan perang. Membuat semangat para pasukan CCG yang tadinya pada mulai menyala kembali. Di tengah pertarungan Arima versus Fukuro. Arima mengambil koper hitamnya. Lalu mulutnya seolah berkata sesuatu tapi tak ada suaranya. Kemudian kopernya berubah bentuk layaknya Queen K. Tetapi benda itu bisa berubah menjadi bentuk apa saja. Saat Fukuro menyerang benda hitam tersebut. Arima menahannya tetapi senjata itu retak. Arima menghindar namun tiba-tiba Fukuro menyerang lagi dengan cepat. Padahal Arima terlihat terpojok. Tetapi dia berhasil membalikkan keadaan. Dengan mengotong tangan Fukuro dengan cepat. Karena merasa tak bisa melawan Arima Fukuro pun berusaha untuk kabur. Namun sebelum itu dia mengambil Yushimura. Lalu dimasukkan ke dalam mulutnya dan ditelan. Melihat Fukuro mau kabur Arima tak tinggal diam. Saat Fukuro melompat dari atas gedung Arima juga ikut melompat. Gila emang nih Arima nekat juga. Tetapi Fukuro berhasil meloloskan diri. Cerita beralih ke Kaneki. Ternyata dia masih selamat namun terluka dan akhirnya pingsan. Saat tersadar Kaneki sudah ada di Anteiku. Betapa terkejutnya Kaneki yang membawa dia ke Anteiku adalah temannya yaitu Hide. Kaneki menutup mata kirinya. Karena dia tak ingin Hide tahu. Bahwa Kaneki adalah seorang Gool. Namun ternyata Hide tahu kalau Kaneki adalah seorang Gool. Lalu mereka sedikit berbincang. Saat itu salju turun. Para pasukan Augiri sudah mundur. Para pasukan yang terluka sedang diobati. Terlihat Kuroiwa dalam keadaan kritis. Namun Shinohara lebih kritis lagi. Dan rupanya Amon juga mengalami luka yang parah. Di saat Kaneki sedang berbincang dengan Hide. Mereka berdua membicarakan masa lalu. Di mana Anteiku adalah tempat yang ceria. Namun di tengah pembicaraan mereka. Luka Hide terus mengeluarkan darah. Sehingga mengakibatkan Hide pingsan. Di medan perang yang sudah selesai. Langit tiba-tiba menjadi merah. Saat itu Touka sudah sampai ke Anteiku. Tetapi dia terkejut. Anteiku dibakar secara keseluruhan. Touka hanya bisa duduk terdiam dan menangisi kenangannya bersama Yoshimura. Koma. Dan Hirimi. Tetapi Touka melihat Kaneki yang menggendong seseorang keluar dari Anteiku. Touka berusaha mengejarnya namun dihentikan oleh Yomo. Sementara itu Kaneki terus berjalan. Dia melewati banyak korban dari peperangan. Sambil menggendong Hide. Kaneki terus berjalan di dinginnya salju. Sampai akhirnya Kaneki bertemu dengan Arima dan Jleb. Tiba-tiba hitam layarnya. Dan yang terakhir terlihat hanya Arima. Oke minasan sekian untuk alur cerita anime Tokyo Ghoul Season 2 kali ini. Mohon maaf jika masih ada kurangnya. Ada tutur kata yang salah. Atau ada yang dilewatkan ceritanya. Karena memang saking bagusnya Tokyo Ghoul Season 2 ini. Sampai-sampai gue yang bikin alur ceritanya bingung. Karena gue mengangkat ceritanya hanya terfokus ke anime aja. Oke minasan sampai ketemu lagi di alur cerita anime selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi bye-bye. Sub indo by broth3rmax